Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama kita mendengarkan sahabat Tuhan yang akan kita dengar dari Yohanes 16 ayat 24 demikian. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam doa-doa kita, selain ucapan syukur dan pengakuan akan kebesaran Tuhan, kita juga memanjatkan permohonan baik untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk tempat kita bekerja, untuk orang yang kita kenal, bahkan juga kita berdoa untuk orang-orang yang tidak kita kenal. Kita juga menyaksikan sebagian dari doa-doa kita itu sudah dijawab oleh Tuhan, entah dikabulkan atau tidak dikabulkan. Namun sebagian lagi kita juga masih menantikan jawabannya dari Tuhan, barangkali Tuhan memiliki alternatif lain atas permohonan kita. Sebelum ditangkap, Yesus berkata kepada para murid tentang penderitaan yang ia alami, dan tentang janjinya bahwa segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapak akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yesus melanjutkan, Bapak ibu saudara yang terkasih, mungkin para murid sebenarnya sudah meminta, sudah menyampaikan harapan-harapannya, namun mereka meminta dalam keraguan dan kurang dalam perasaan berserah kepada Tuhan. Mereka masih gamang, mereka belum meyakini penuh tentang siapa Yesus yang sesungguhnya, bahwa Yesus adalah jurus selamat dan penolong mereka. Karena itu Yesus berkata, Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Ya, karena mereka memang belum percaya sungguh pada Yesus, sekalipun mereka senantiasa bersama dengan Yesus. Karena itu Bapak ibu saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur dan berserah kepadanya, panjatkan doa dalam iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa ia berkuasa, mengatur dan menjadi otoritas dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara, mari bersama kita berdoa dan di akhir doa, Bapak ibu dapat memanjatkan doa pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur untuk berkat, kasih, dan karunia yang telah engkau berikan kepada kami. Saat ini kami berdoa, memohon kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berkati mereka di dalam upaya mereka untuk mendapatkan kesembuhan, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini sedang studi, yang menghadapi ujian sekolah, PAT, ujian atau tugas akhir, dan juga mencari sekolah. Kami juga ingat akan teman-teman kami, rekan kami, dan juga kami sendiri Tuhan, yang saat ini sedang mempersiapkan porseni, baik dalam kontingen GKC Juklu, maupun sebagai panitia porseni klasis Jakarta bagian Barat. Kiranya engkau berkenan untuk memberikan kecukupan kepada kami semua. Bapak, inilah seru dan doa kami, dan jika nanti kami akan beristirahat, kiranya engkau berkenan untuk memberkati kami. Dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih.